Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Semoga pagi hari ini sahabat semuanya melakukan aktivitas dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Pada awal bulan Desember ini saya akan mencoba membahas masalah perkara mengenai marital rap. Apa itu marital rap? Tonton video ini sampai selesai. Baik secara kata marital rap itu terbagi menjadi dua suku kata secara termologi ya. Marital itu merupakan suatu hal yang berhubungan dengan perkawinan. Sedangkan rap merupakan berarti pemerkosaan. Jadi jika kita artikan marital rap adalah pemerkosaan dalam hubungan perkawinan. Berarti suami bisa memperkosa istri atau istri memperkosa suami. Lalu timbul pertanyaan apakah bisa dalam hubungan suami istri ada bahasa pemerkosaan. Nah kita bahas untuk pasalah tersebut. Pertama kita uraikan mengenai perkawinan. Perkawinan itu apa sih? Perkawinan itu menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Tujuan dari perkawinan itu merupakan lembaga suci yang meletakkan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Jadi makna perkawinan ini juga memiliki bermacam-macam tujuan. Salah satunya menghalalkan hubungan suami istri dalam rangka memperoleh keturunan yang sah. Jadi suami istri ini dalam perkawinan itu tujuannya adalah mendapatkan, salah satu tujuannya adalah mendapatkan keturunan. Dan menjaga keharmonisan antara kedua belah pihak yaitu suami dengan istrinya dan istri kepada suaminya. Lantas kita lihat arti dari pemerkosaan ini, pemerkosaan itu apa sih? Pemerkosaan itu suatu aktivitas seksual oleh suami terhadap istri atau sebaliknya. Walaupun pada umumnya pemerkosaan ini seringkali dilakukan oleh suami terhadap istri. Namun dalam kasus marital rap ini bisa jadi kejadian pemerkosaan itu dilakukan oleh istri terhadap suaminya. Menurut Muhammad Enrio Susilo, macam-macam dari marital rap itu ada tiga. Yang pertama adalah battering rap, artinya adalah istri mengalami kekerasan fisik dan seksual sekaligus saat suami memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual. Jadi ini adalah marital rap yang sifatnya fisik. Ketika akan berhubungan fisik, disitu mungkin istri dalam keadaan yang kurang fit atau sedang berhalangan, tetapi si suami itu ingin melakukan hubungan seksual tersebut dan memaksa dengan secara fisik. Itu masuk dalam kategori yang pertama yaitu battering rap. Yang kedua adalah force only rap, suami menggunakan kekuatan atau kekuasaannya untuk memaksa atau mengancam istri agar mau melakukan hubungan suami istri. Hal ini dilakukan manakala istri sebelumnya menolak. Nah kalau ini ancaman, jadi secara psikis ya yang tadi fisik yang pertama ini secara psikis. Syara psikis yaitu mengancam atau memaksa dengan ancaman. Yang ketiga ini adalah obsessive rap. Istri atau pasangan mendapatkan kekerasan seksual dalam bentuk perlakuan sadis. Dalam melakukan hubungan seksual seperti suami melakukan kekerasan fisik dengan memukul, menarik rambut, mencekik atau bahkan menggunakan alat tajam yang melukai istri untuk mendapatkan kepuasan seksual. Berarti ini harus kita cek juga keadaan mentalnya, mental dari istri ataupun suaminya. Kalau hal ini merupakan penyimpangan seksual, bisa saja terjadi oleh istri. Karena ada cerita atau ada kisah di mana seseorang itu bisa mencapai kepuasan ketika seseorang itu menyakiti pasangannya. Bisa dengan memukul, sampai dengan memar-memar, dia baru dapat kepuasan dari hubungan tersebut. Atau bahkan ada lagi yang menjurus kesadis di mana seseorang itu harus merasa puas jika pasangannya sampai berdarah-darah atau bahkan pasangannya sampai dengan pinsan. Itu ada, itu kecenderungannya mungkin dari segi kejiwaan harus dicek juga dari pasangannya yang melakukan tindakan seperti itu. Itu bisa terjadi terhadap pasangan di pihak perempuan. Adanya bahasa marital rap ini sesungguhnya merupakan perlindungan hukum terhadap perempuan. Dikarenakan apa? Terjadinya marital rap ini kebanyakan adalah korbannya perempuan. Di mana laki-laki dengan keinginannya berhubungan dan perempuan biasanya ada masa-masa di mana dia tidak bisa berhubungan. Seperti ada masanya hai tapi seseorang laki-laki ini ingin berhubungan sek. Baik, dari tiga hal yang tadi diterangkan oleh Muhammad Enrio Susilo, lantas atau apakah bisa yang melakukan marital rap ini dikenai hukuman. Ada beberapa alternatif hukum yang bisa dijatuhkan kepada pelaku marital rap ini. Yaitu kita baca sama-sama untuk pasal-pasalnya. Apakah masuk ke dalam pasal pemerkosaan atau hanya kekerasan saja. Atau mungkin ada undang-undang di luar KUHP yang bisa menjerat pelaku marital rap tersebut. Baik, pertama kita coba terangkan untuk mengenai pasal-pasal kekerasan. Contohnya pasal 351 saya bacakan untuk isi pasalnya. Yang pertama itu menganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500. Yang kedua jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Dan yang ketiga jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Yang keempat dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Yang kelima percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Jadi jika hanya niat tapi tidak sampai dilakukan itu tidak dapat dipidana. Karena belum ada perbuatannya. Dan untuk pasal 353 ini penganiayaan dengan perencanaan ya. Saya bacakan untuk poin satu penganiayaan dengan rencana lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Yang keduanya jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikarenakan pidana penjara paling lama 7 tahun. Yang ketiga jika perbuatan ini mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Kita cek untuk pasal 285 terkait dengan pemerkosaan. Isinya kurang lebih barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan. Diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Baik, untuk pasal 285 itu mungkin tidak masuk untuk menjerat pelaku marital rep. Karena disini sudah jelas untuk poinnya di luar perkawinan. Sedangkan marital rep itu dilakukan di dalam perkawinan ya. Jadi untuk pasal 285 ini tidak bisa menjerat pelaku marital rep. Lantas bagaimana dengan pasal-pasal yang menjurus ke penganiayaan. Bisa jadi untuk pelaku marital rep ini kita kenakan pasal 351 atau pasal 353. Tergantung dari perbuatan ketika ingin melakukannya. Jika dia memang sudah berencana melakukan hal tersebut itu mungkin bisa masuk ke 353. Jika dia secara spontan akan melakukan dan ternyata si istri atau si suaminya tidak bisa melakukan persetubuhan tersebut. Itu mungkin masuk ke 351 karena tidak rencanakan hal tersebut. Nah untuk akibat-akibatnya. Kalau misalkan 351 tersebut yang poin satu penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Nah ini jika mungkin dia penganiayaan memar-memar dan si istri langsung melaporkan. Tidak luka berat ya. Kalau luka berat itu dia masuknya ke poin 2 dan apabila mengakibatkan kematian itu masuk ke poin 3. Untuk ancaman sendiri untuk yang luka-luka berat itu sampai dengan 5 tahun. Jadi pelaku bisa diancam penjara itu 5 tahun. Jika mengakibatkan mati dari persetubuhan tersebut mungkin bisa dijerat dengan poin 3 penganiayaan yang mengakibatkan kematian itu 7 tahun. Kalau dia direncanakan itu bisa sampai 9 tahun di penjara. Lantas ada tidak untuk pasal lain yang bisa menjerat marital rap tersebut. Jawabannya ada. Itu di undang-undang PKDRT. PKDRT itu adalah undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Itu diatur juga salah satunya di pasar 8A itu ada yang memuat mengenai hal tersebut. Saya uraikan dulu untuk undang-undang PKDRT pasal 1 ya. Kita uraikan dari pasal 1. Angka 1 undang-undang PKDRT menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga. Termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Nah ini sudah jelas di sini di poin pasal 1, angka 1 saja sudah jelas uraiannya di sini ada masalah seksual. Tujuan adanya undang-undang PKDRT ini apa sih? Itu ada tercantum dalam pasal 4 undang-undang PKDRT itu sendiri. Yang pertama mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yang kedua melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, yang ketiga menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan yang terakhir memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan kesejahteraan. Karena tujuan perkawinan ini salah satunya selain adanya keturunan yaitu menciptakan keharmonisan antara suami istri. Jadi jika perkawinan ini tidak menimbulkan kedua hal tersebut atau salah satunya tidak tercipta, apalagi untuk keharmonisan, itu tidak termasuk dari tujuan perkawinan tersebut dalam undang-undang. Ini yang menarik ini di pasal PKDRT ini, di pasal 5-nya nih, pasal 5 undang-undang PKDRT, kekerasan terhadap perempuan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 undang-undang PKDRT, dipertegas lagi dalam pasal 5 undang-undang PKDRT, bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang yang lingkup rumah tangganya dengan cara. Kesatu kekerasan fisik, yang kedua kekerasan psikis, yang ketiga kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga, yang terakhir kekerasan seksual sebagaimana dimaksud meliputi pemaksaan hubungan seksual. Yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, sudah lebih mengerucut ya. Ini undang-undang bersifat khusus berarti bisa jadi untuk pemilihan, untuk pilihan hukumannya bisa menggunakan ini. Dan yang lebih jelas itu di pasal 8 ini, pasal 8 undang-undang PKDRT memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga, di mana kekerasan seksual meliputi, yang pertama memaksa hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Yang kedua, pemaksaan hubungan dengan salah satu lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu. Nah untuk marital rap ini sudah jelas masuknya ke pasal 8A ya, poin 1. Jadi apa hukumannya di pasal 8A ini? Nah saya bacakan, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual, Sebagai mana dimaksud dalam pasal 8 huruf A undang-undang PKDRT dipidana dengan penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 36 juta. Jadi untuk alternatif hukuman pelaku marital rap ini bisa masuk ke undang-undang 351.353 KUHP atau undang-undang PKDRT ini, pasal 8A. Yang lebih besar dan lebih jelas sungguhnya ini untuk pelaku marital rap. Karena sudah jelas di sini, poinnya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Rumah tangga kan berarti jika memang belum punya anak dan istri, suami istri itu marital rap-nya. Berarti itu hukumannya lumayan 12 tahun dan denda 36 juta. Baik teman-teman, untuk pembahasan marital rap ini sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan gambar loncengnya, like, komen jika ada suatu hal yang ingin ditanyakan dari permasalahan hukum di luar pembahasan materi ini atau materi yang lain. Atau mungkin ada kritik dan saran yang membangun untuk kita lebih berinovatif lagi, berinovasi lebih baik lagi. Materi-materi apa yang harus kita bahas, silakan di komen kolom komentarnya. Dan jangan lupa, sekali lagi saya ingatkan subscribe, like. Semoga apa yang kita sampaikan dalam video-video kami di channel ASP TV ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Terima kasih.